Terima kasih Suami Botak istri gugat cerai setelah dua hari menikah Ini nyindir saya ya? Enggak Wanita ini bernama Vivi Karamoy Itu istri saya Seorang perempuan asal Kaya Mesir mengajukan gugatan cerai ke pengadilan keluarga setelah dua hari menikah dengan suaminya Nah hanya gara-gara kepala sang suami Botak Dia tak terima suaminya telah membohonginya dengan memakai wig selama masa perkenalan Oh pas kenalan itu dia pake wig Sampai akhirnya menikah Malam pertama dibuka Oke baiklah Lanjut ya Berita selanjutnya Kereta uap Harry Potter Hogwarts Express bener-bener ada ternyata Nah memperingati perayaan yang ketiga Warner Bros Studio Tour hadirkan kereta uap Harry Potter Untuk anda penggemar Harry Potter kini kereta uap yang biasa digunakan oleh Harry dan kawan-kawannya Hogwarts Express akan segera hadir menjumpai anda di Warner Bros Studio Tour pada 19 Maret 2015 mendatang Wah seru tuh kalau mau yang kesana ya Ya lanjut Para Minions foto bersama majikan baru Scarlett Sandra Bullock Waduh Minions film animasi keluarga yang bercerita tentang Minions yang mencari majikan baru Setelah mereka tidak sengaja membunuh majikan sebelumnya Majikan baru Minions ternyata perempuan Dia seorang perempuan jahat yang bernama Scarlett Overkill Majikan baru Minions ini disuarakan oleh Diisi suaranya oleh pemenang Oscar ya Sandra Bullock Lanjut Scotlandia punya patung kepala kuda terbesar di dunia The Kelpis yang merupakan patung kuda terbesar di dunia dengan tinggi mencapai 30 meter Itu berarti badannya ditanam di bawah ya Enggak Yang patung aja doang Ngomong-ngomong soal kuda Gue jadi teringat cerita temen gue Cerita apa tebak-tebakan nih Temen gue cerita Kalau dia tuh ada peta-taki dari temen Kuda Kuda apa yang suaranya Guk-guk-guk Kau sama kayak tebakan kucing tadi ya Kurang kreatif ya Kuda Kuda apa yang punya sirip Kuda laut Iya itu Terlalu gampang ya Enggak lo kasih bertanya tuh Kuda Kuda apa yang membuat wanita luluh Kuda Kuda jatuh cinta Salah Kuda falling in love Salah Kuda Sudah kedatangan seorang kuda yang hobi Seorang tamu Oh seorang tamu yang hobi berkuda Langsung aja Nabila Syakir Ini kalau memang denger namanya Nabila aja gue langsung teringat kuda Kuda Apa sih serunya berkuda Apa serunya Karena kan kuda itu melibatkan hewan gitu ya Pada dasarnya aku tuh seneng Aku tuh seneng binatang gitu Semua binatang aku seneng Aku animal lovers lah gitu Dan kuda itu adalah olahraga yang melibatkan antara kita sebagai rider sama hewan Hewan sama kudanya ya Yang misalnya naikin cuma kuda doang ya Unta juga bisa sebetulnya Cuman gak enak juga Ngapain lo lagi berontak Kan enak berkuda kata Berkuda Kalau berontak gak enak Kamu dari umur berapa bener-bener latihan Dari kecil dulu tuh aku cuma kayak naik-naik kayak pony ride 4-5 tahun aku udah mulai pony ride Aku udah mulai seneng lah gitu Maksudnya setiap kali keluar kota Atau ke salah satu tempat yang memang disitu ada bisa menunggang kuda tuh aku pasti excited banget Pengen banget gitu naik kuda Sampai akhirnya udah sekitar 15 tahunan ini Aku mulai latihan yang proper gitu Di tempat yang bener Dengan pelatih yang bener Dengan kuda yang memang untuk Ditugangi Memang untuk buat bertanding gitu Balapan atau kelincahan sih? Enggak aku tuh tunggang serasi sama jumping Show jumping Oh tunggang serasi Loncat-loncatin rintangan Nabila punya kuda sendiri? Ada Berapa banyak? Berapa ekor? Sekarang ada dua ekor Dua ekor? Dua ekor Harus jantan atau betina sih untuk di perlombaan? Sebenernya sama aja Cuman aku sekarang satu betina satu jantan Cuman banyak yang bilang Lebih enak itu punya kuda yang gelding Gelding itu dalam arti udah di jantan tapi udah dipotong Kebiri? Udah di kebiri Karena menurut orang-orang itu sifatnya lebih stabil Lebih gampang apa ya Lebih mudah lah sifatnya Karena dia gak ada ganjennya gitu kan Gak ada sifat yang up and down Gak ada hormon lah gitu Lokalkah atau? Maksudnya Sumbawa atau kuda Australia Kuda kan kuda luar lebih gede-gede kan? Ya Sebenernya sekarang tuh kuda lokal juga Di saat ini tuh udah mulai bagus Disebutnya ada G1, G2, G3, ada KPI gitu ya Kuda di Indonesia sekarang Kuda lokalnya tuh udah mulai bagus lah gitu breednya Nah cuman untuk saat ini Untuk kelas yang memang aku geluti Yaitu dressage dan show jumping Dia beneran serius banget berkuda Jadi kuda lokal itu belum bisa ngejar gitu Jadi memang saat ini masih kuda import sih Kenapa? Apa memang pelatihannya? Atau emang kan agennya gak bisa loncat? Breedingnya kali ya? Itu dari Bibitnya? Posturnya Oh posturnya Dari apa ya Ya bukan cuma postur sih maksudnya Tapi dari IQ IQ juga Cuman sih kayak Kemampuannya gimana ya Ya mungkin kayak Orang Indonesia sama bule gitu Mungkin kan Ya 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 Tulang-tulangnya lebih besar Tulang-tulangnya gitu Desa punya kuda kebetulan Cuman kurus banget Kalau cuma selebar begini nih Itu kuda lokal Oke baiklah ini ada info Tentang kuda Saya ngomong apa sih baru saja Ini ada info tentang kuda yang akan disampaikan oleh Siapa yang ngomongin kuda ya? Iya Sekarang kita ngomongin badak aja Gimana? Enggak Badak pasti berlalu Badak Badak Oke lah kita kembali lagi aja ngomongin kuda ya Boleh Ini ada fun fact tentang kuda Yang pertama adalah Kuda tertua di dunia Orchid Kuda betidak berwarna coklat Keturunan ras Arab ini Hampir sepenuhnya buta Dan dua kali lipat lebih buta dari kuda biasanya Namun ia masih bisa berpacu dengan baik dan juga lincah Usianya saat ini sudah 48 tahun atau hampir setengah abad Ini merupakan kuda tertua di dunia Berikutnya Susu kuda liar itu paling populer di Indonesia Susu kuda liar dari Pulau Sumbawa menjadi populer Karena khasiatnya banyak diekspos oleh media Salah satunya sangat baik untuk kesehatan saluran pencernaan Susu kuda liar Ada yang pernah nyobain susu kuda liar? Saya pernah Gimana sih rasanya? Ya kayak susu lah Gimana sih? Bentar saya udah pernah nyoba Susu ontai saya pernah minum waktu di Arab Sekarang ketahuan kan kelakuannya begini kenapa coba? Oh gak ada susu kuda liar Terjawab lah Terjawab Liar orang Ada lagi nih fun fact berikutnya Kuda emas terkuat dan terindah di dunia Akhal teke jenis kuda keturunan dari Turmenistan Berpenampilan penuh kemilau seperti emas Kuda jenis ini juga dikenal sangat cepat Tangguh serta punya daya tahan yang hebat di medan yang berat Bagus banget ya kudanya ya Ada lagi fakta berikutnya Kuda bisa tidur sambil berdiri Karena tulang kakinya ini maka kuda itu tidak akan terjatuh walaupun ia tidur dengan posisi berdiri Jadi kuda itu saking posturnya bagus sekali dia tidur pun bisa dengan berdiri Itu dia info dari saya mengenai fun fact tentang kuda Terima kasih SD Sosialita Info tentang kudanya Tapi susu kuda liar lu gak pernah nyobain? Susu kuda liar belum pernah saya Belum pernah Lu gak suka nyoba-nyoba sesuatu yang aneh-aneh sih ya? Saya pernah minum susu kuda jantan malah Kan jantan gak ada yang ada susunya Lu gak tau kalau jantan bisa ada susunya Lu gak susu ya? Lu salah saya berarti Pantasan rasanya kayak Bil Kamu ikut lomba-lomba kan? Ikut Apa aja udah-udah menang apa aja Ya alhamdulillah ada beberapa medali Beberapa piala gitu Tapi ya aku sih belum bisa dibilang atlet ya Masih jauh lah untuk bisa menjadi seorang atlet gitu Ya cuman kalau pertandingan-pertandingannya kayak antar klub Atau gak kayak national competition gitu-gitu aja Kayak pon dong? Pon ikutnya gak? Mewakili Jakarta gitu? Pon enggak mungkin kudanya aja Oh kudanya dipakai untuk? Kudanya insya Allah mungkin ya Mungkin akan dipakai untuk pon Belum pasti sih Abis ini kita akan berikan surprise Apa itu? Apakah kuda-kudanya akan datang? Seru banget nih Biar seru bro Seru banget nih Yang di rumah aku ini sama ada satu lagi namanya video Oh tangan Salah Gila